Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Pak Nafi Bagaimana kabarnya kalian semuanya Semoga kita semua Orang tua kita, guru-guru kita Saudara kita dan teman-teman kita Semuanya Selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya rubel alamin Sudah siap ya untuk memulai pelajaran Pada pertemuan kali ini Dalam pertemuan kali ini Kita akan belajar mata pelajaran Fikih, yaitu materi Tentang sholat tahajud Nah sebelum Kita mulai pelajaran Kita berdoa terlebih dahulu Dengan harapan semoga Apa yang akan kita pelajari ini Diberi kemudahan dan Kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya rubel alamin Bismillahirrahmanirrahim Ila hadirati Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa sahabihi wa asGood Wa ala hadirati Sya'abdul Qadir Jainin Wa ala hadirati Sya'ahya wa sya'ari Wa alamu'a sajatah a'urqi yatul islami yatol Wa alasati dina wa talami dina wa walidina Al-Fatihah 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 Kemudian dengan Tumak Nenah Kemudian dilanjutkan Rokaat kedua Jadi Tata cara sholat tahajud ini Sama dengan Tata cara sholat pada Umumnya seperti sholat fahdu Tapi perbedaannya pada Niat dan rokaat Sholat tahajud adalah Dua rokaat Dan maksimal tidak terbatas Nah kemudian yang terakhir Membaca tashad akhir Salam Membaca doa sejuta sholat tahajud Ada pun niat Dalam sholat tahajud Bagaimana sih niatnya Sholat tahajud Ini anak-anak harus dihafalkan Niatnya Kita baca bersama-sama Usalli sunnatat tahajudi Rokataini lillahi ta'ala Yang artinya Saya niat sholat sunnat tahajud Dua rokaat Karena Allah ta'ala Ini harus dihafalkan Kemudian keutamaan Sholat tahajud Ada beberapa keutamaan Ketika kita Melaksanakan sholat tahajud Yang pertama Sholat tahajud adalah Sebaik-baik sholat Sesudah sholat fardu Kemudian yang kedua Sholat tahajud merupakan Kemuliaan bagi seorang muslim Dan yang ketiga Sholat tahajud merupakan Kebiasaan orang soleh Amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Menjauhkan dosa Dan pengampunan kesalahan Dan yang terakhir Dan yang terakhir yang keempat Adalah merupakan Wasiat Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Sebagaimana Hadis diwayat Ahmad Yang artinya Yang artinya Wahai manusia Sebarkanlah salam Berilah makan Sambunglah silaturahmi Dan sholatlah di malam hari Ketika orang lain sedang tidur Misalnya Kalian akan masuk surga Dengan selama Ada beberapa Amalan kebaikan Di antaranya Disebutkan disini Yaitu Sholat tahajud Misalnya Kalian akan masuk surga Dengan selama Mungkin cukup sekian Dari materi Kali ini Semoga Apa yang telah kita Belajari ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua Dan Semoga kita Selalu diberi Kekuatan Dan Keistihakamahan Untuk Melaksanakan Ibadah Sholat tahajud Amin Kurang lebihnya Salah katanya Bapak minta maaf Tetap semangat Tetap jaga Kesehatan Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati